Komnasan mendorong pemerintah secepatnya menghentikan penyebaran kasus gagal ginjal akut yang dinilai merupakan kejadian luar biasa. Sementara ketersediaan obat penawar untuk pasien gagal ginjal akut masih belum tersedia di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Temuan kasus gagal ginjal di Indonesia terus bertambah hingga per 24 Oktober 2022. Ada 143 anak yang meninggal dunia karena gagal ginjal akut. Karena itu sejumlah rumah sakit di Jakarta melakukan sejumlah persiapan antisipasi seperti dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur. Dan dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan pelayanan di klinik anak di rumah sakit tersebut. Saat ini terjadi peningkatan layanan poliklinik. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua khawatir dengan kondisi anak. Jadi saat ini mungkin baru batuk pilak atau demam satu-dua hari sudah dibawa ke dokter untuk... Karena mungkin khawatir dengan yang berita yang beredar belakangan ini. Sementara itu obat antidotin, pomifizol untuk pengobatan pasien gagal ginjal akut progresif dan atipikal yang diimpor ke Menterian Kesehatan dari Singapura belum tersedia di Rumah Sakit Umum Persahabatan. Sementara itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta adanya pertanggung jawaban pidana terhadap pihak yang melakukan kecerobohan hingga menyebabkan banyak korban. Apa yang menjadi penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut ini harus diterbukan. Jika kita bisa mengatasinya. Nah kemudian juga yang tidak kalah penting kami mendorong karena ini peristiwa yang bisa disebut sebagai kejadian luar biasa. Harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Jadi kami mendukung dan mendorong pihak-pihak yang memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana agar dituntut pertanggung jawabannya. Komnas HAM juga meminta agar para korban diberikan santunan dan yang masih dirawat agar digratiskan biaya perawatannya hingga pulih. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta.